musik teman-teman ada yang sudah pernah melihat saat kerang makan? bukan teman-teman yang makan kerang ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman welcome back to my channel balik lagi bersama aku di marina channel jadi di video kali ini aku akan membahas materi biologi tentang film molusca molusca berasal dari kata molis yang berarti lunak karena hampir semua jenis molusca bertubuh lunak dan bercangkang tapi ada juga beberapa yang tidak bercangkang video ini masih melanjutkan dari video yang sebelumnya karena molusca ini juga termasuk dalam hewan alvertebrata teman-teman nanti bisa buka linknya di bawah ya untuk video dari film alvertebrata yang lainnya berhubung ini lagi masa-masa karantina karena virus corona ya teman-teman maka dengan teman-teman mengikuti channel ini harapannya teman-teman masih bisa belajar sekaligus menambah ilmu dengan melihat channel ini oke sebelum kita masuk ke materi jangan lupa di subscribe ya nyalain juga notifikasi lonceng supaya kalian tetap update informasi terbaru dari channel ini oke udah ya kita langsung ke materinya ya jadi teman-teman bisa memperhatikan ini ada gambar atau contoh dari hewan molusca ada yang sebelah kanannya teman-teman ini adalah begicot dan sebelah kirinya ini adalah tridakna oke kita lanjut nah teman-teman molusca ini dia mempunyai 5 kelas kelas yang pertama ini adalah kelas ambineura dengan ciri-ciri hidupnya di laut melekat di dasar perairan cangkangnya tersusun saling tumpang tindih menyerupai genting nah teman-teman bisa memperhatikan gambarnya di pojok kanan bawah ini ya teman-teman jadi memang cangkangnya itu saling tumpang tindih seperti kayak genteng gitu ya nah contohnya adalah si citon SP oke kita lanjut ke kelas yang kedua yang kedua adalah dari kelas skapopoda ciri-cirinya apa aja yang pertama cangkang berbentuk kerucut atau tanduk terdapat tentakel di sekitar mulutnya yang berfungsi sebagai alat peraba dan menangkap makanan kemudian si skapopoda ini dia hidupnya di pantai yang berlumpur contohnya adalah si dentalium vulgari teman-teman bisa memperhatikan gambarnya ini lucu banget ya kita masuk ke kelas yang ketiga yaitu gastropoda gastropoda ciri-cirinya yang pertama dia hidupnya di air laut di air tawar dan juga di daratan yang lembab kemudian dia merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan karena sering memakan sayuran budidaya atau sayuran para petani gitu ya teman-teman sehingga dia bisa dikatakan sebagai merugikan manusia kemudian ciri yang ketiga arsantia fulisa atau sih bagi cot dimanfaatkan sebagai pengganti daging karena kandungan proteinnya yang tinggi ya teman-teman teman-teman ada yang sudah pernah mengkonsumsi bagi cat kemudian sistem pernafasannya sistem pernafasannya ketika pada masa larva pernafasannya berupa insang kemudian ketika sudah dewasa si gastropoda yang hidup di darat ini dia pernafasannya berupa paru-paru dan gastropoda yang hidupnya di air ketika dewasa dia pernafasannya masih dengan insang nah contohnya apa aja contohnya itu ada sih limnaia trusatula atau siput dan arsantia fulika atau bagi cot kita teman-teman oke kita lanjutkan ya halopoda cipolopoda ini dia mempunyai kaki yang terdapat di kepala teman-teman dan tidak bercangkang kecuali sih nautilus nautilus itu dia bercangkang ya teman-teman kemudian kulitnya itu dapat berubah warna karena mempunyai zat kromatovora atau sel pembawa warna Dan beberapa jenis cepalopoda ini dia bisa mengeluarkan tinta untuk pertahanan diri dari mangsanya Jadi misalnya si cumi-cumi ya teman-teman Cumi-cumi ini ketika ada musuh dia akan mengeluarkan tinta untuk mengelabui si musuh gitu ya teman-teman Sehingga musuhnya tersebut tidak bisa melihat ketika si cumi-cuminya ini melarikan diri gitu teman-teman Contohnya dari si kelas cepalopoda yang pertama yaitu cumi-cumi atau loligo peali Kemudian yang kedua ada oktopus atau gurita Kemudian yang ketiga ada si nautilus pompilius Jadi sebagian besar si cepalopoda ini dia tidak bercangkang teman-teman Kecuali si nautilus ini Nautilus ini dia bercangkang ya teman-teman Teman-teman bisa memperhatikan ini dia ada lapisan kerasnya di luar gitu Kita masuk ke kelas yang terakhir yaitu pelesipoda atau bivalvia Bivalvia ini dia mempunyai sepasang cangkang yang terdiri dari tiga lapisan Lapisan yang pertama adalah periostracum lapisan paling luar ya teman-teman Yang fungsinya sebagai pelindung Nah teman-teman bisa memperhatikan ya ini ada contohnya di sebelah kanan yaitu apa? Iya si kerang ya teman-teman Nah si kerang atau cangkangnya ini lapisan yang kedua itu ada prismatik yang terbentuk dari kristal-kristal kalsium karbonat Kemudian lapisan yang ketiga itu ada si nakreas terbentuk dari kalsium karbonat Yang lapisan ini tuh biasanya tampak berkilau atau biasa disebut sebagai lapisan mutiara Karena teman-teman tau kan si bivalvia ini ada beberapa yang bisa menghasilkan mutiara Nah disini ada beberapa contoh dari bivalvia Ada si remis atau asapis detlorata Ada kerang mutiara, kerang hijau, kerang pengebor kayu, dan lain sebagainya Teman-teman ada yang sudah pernah melihat saat kerang makan? Bukan teman-teman yang makan kerang ya Kelas bivalvia atau kerang ini biasanya memakan mikroorganisme yang ada di sekitarnya Seperti zooplanton, vitoplanton, bakteri, protozoa, dan alga Nah saat mereka makan, mereka akan mengeluarkan bagian tubuhnya dan mulai menyerap makanan Teman-teman pernah dengar tidak kalau kita harus hati-hati jika makan kerang yang berasal dari daerah tercemar? Misalnya laut yang terkena tumpahan minyak Atau kerang yang hidup di sungai yang tercemar oleh limbah pabrik Nah ini memang benar loh teman-teman Karena kerang ini termasuk hewan filter fighter Maksudnya kerang adalah hewan yang menyaring air yang masuk ke dalam tubuhnya Makanan yang masuk bersama air ke dalam tubuhnya Kerang ini akan diperas lalu akan dicerna dengan bantuan silia atau rambut getar yang ada di dalam tubuhnya Dan kerang ini adalah hewan yang kembal akan racun teman-teman Meskipun tubuhnya bisa mengandung racun karena perairan yang tercemar Artinya dia masih bisa hidup meskipun dalam tubuhnya itu terdapat racun Akan tetapi jika kerang ini dikonsumsi maka kita akan keracunan Dan sebenarnya dengan sifat mereka yang dapat menyerap semua jenis racun dan pencemaran di air Kerang bisa jadi alternatif membersih alami di perairan teman-teman Namun kerang tersebut tidak boleh dikonsumsi manusia karena sudah menyerap racun dari perairan Teman-teman ini adalah salah satu jenis kerang mutiara yang sedang diambil mutiaranya Nah bagaimana sih proses terbentuknya mutiara di kerang ini? Yuk kita lihat proses pembentukan mutiara pada kerang mutiara Merupakan proses yang terjadi akibat aktivitas di dalam cangkang teman-teman Jika ada benda asing tidak sengaja masuk ke dalam cangkang Teman-teman bisa perhatikan di video ini ya Mereka akan merasa sakit dan teriritasi Kemudian benda asing tersebut akan disimpan ke dalam pantal yang ada di cangkang mereka Kemudian sedikit demi sedikit lapisan akres melapisi benda asing tersebut Hingga lama-kelamaan menjadi mutiara Lapisan akres itu lapisan cangkang yang ketiga ya teman-teman Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Nah untuk menjadi mutiara tentu saja proses ini berlangsung sangat lama ya teman-teman Minimal bisa sampai 4 tahun lebih dan mutiara ini akan berwarna putih bersinar Tapi dapat juga berwarna hitam, biru, pink dan lain-lain gitu teman-teman Nah peranan molusca itu apa aja ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan Kalau yang menguntungkan dia beberapa ada yang bisa dimakan dan sebagian juga ada yang untuk hiasan Yang bisa dimakan itu banyak ya teman-teman Ada sotong, gurita, cumi-cumi, kerang gitu ya teman-teman Dan selain bisa dimakan ada juga yang buat perhiasan Yaitu misalnya adalah si kerang mutiara Karena dia bisa menghasilkan mutiara gitu teman-teman Dan ada juga yang buat hiasan Kalau yang bisa dimakan itu biasanya kerang mutiara gitu ya teman-teman Ada kerang hijau, kemudian ada si sotong, ada si cumi-cumi, gurita gitu Dan ada juga yang buat hiasan Kemudian yang merugikan, yang merugikan itu ada si tredonavalis Karena dia bisa merusak kayu atau mengepul kayu di air asin Karena dia terkenal sebagai perusak kapal-kapal di laut gitu ya teman-teman Sehingga kapalnya itu banyak yang berlubang Kemudian ada juga helix aspera Helix aspera itu dia merusak tanaman budidaya gitu teman-teman Oke sekian dulu ya teman-teman Tentang film Wamuska Untuk film Avertabrata yang lain Ditunggu video selanjutnya ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di-share ke teman-temannya Thank you for watching See you next video and bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh